Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asef Seyfuddin, Rektor Universitas Al-Ajad Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan dana khusus untuk PKKM. Alhamdulillah seluruh kegiatan PKKM, baik itu ISS ataupun itu Prodi Biologi sudah berjalan 100 persen. Dan kami merasakan manfaatnya. Untuk tingkat ISS, kami sudah mempunyai sistem untuk akademik yang sudah lebih baik lagi, juga sistem untuk treasure study. Dan yang berkaitan dengan sistem semuanya itu ada sekarang di dalam web khusus yang namanya mbkmui.acid. Dan untuk biologi, program studi biologi, Alhamdulillah mahasiswa bisa merasakan. Kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra, mahasiswa sudah bisa mengikuti program-program yang mirip dengan 8 ikut tersebut, 8 kegiatan tersebut. Sehingga mahasiswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan ini. Sekali lagi, ini sangat bermanfaat dan semoga akan terus memberikan manfaat, khususnya bagi para mahasiswa UAI dan tentunya bagi mahasiswa di Indonesia. Setian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Effendi dari Universitas Alasar Indonesia. Ingin melaporkan selaku ketua tim Tax Force Hibah Kompetisi PKKM. Ingin melaporkan bahwa sejauh ini kita sudah mampu menyelesaikan 100% kegiatan yang sudah dijanjikan sesuai dengan proposal. Dan Alhamdulillah banyak sekali masukan dan juga hal-hal positif yang bisa kami dapatkan. Baik untuk mahasiswa yang memang melakukan program tersebut, kami dari civitas semuanya, dosen maupun tendik, Alhamdulillah semuanya mendukung dan support program ini. Harapan kami bahwa ke depannya program ini masih bisa berlanjut dan barangkali juga akan ada pendanaan selanjutnya, sehingga kami bisa mengimplementasikan program-program lainnya yang kurang lebih ada sekitar 8, bahkan ada 2 lagi, Isma dan Kampus Merdeka, itu akan bisa kami implementasikan lebih banyak lagi. Sekian laporan akhir dari kami. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanakan, saya Raja Dina Komala Dewi, Petronologi dari 2018. Kesan yang saya dapatkan dari program mangan perspektif ini, yaitu yang pertama adalah berapa al. Banyak sekali benefit yang saya rasakan selalu mengikuti program begini. Kemudian yang kedua yaitu guna ilmu. Di sini saya separi dapat ilmu baru yang menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman yang kata-kata-kata. Saya di sini memberi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan sebelumnya dari keperluahan di program magang perspektif ini. Terima kasih. Halo, saya Olive, salah satu mahasiswi yang ikut program magang kampus merdeka. Pesan saya selama magang, asik banget menerapkan ilmu dari kampus ke lingkungan kerja yang sesungguhnya. Lingkungannya juga sangat mendukung untuk mendapatkan ilmu baru setiap harinya selama magang di sini. Pengalaman yang saya dapatkan tak kalah jauh banyaknya. Saya jadi tahu cara penerapan kerja aseptik di laboratorium penelitian dan ikut peran dalam penelitian tersebut. Saya juga memahami cara merancang penelitian dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizki Nur Berliani Mulyanto. Saya mahasiswi bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2018. Dan saya juga salah satu peserta program magang bersertifikat tahun 2021. Dengan magang diperbatan ini, saya lebih memahami teori-teori yang pernah saya dapatkan di kelas melalui kerja praktik secara langsung di laboratorium seperti saat ini. Terima kasih kepada BRIN, WAI, dan Kemdikbud Ristek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Amilia, mahasiswi bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Peserta program kampus merdeka magang bersertifikat tahun 2021. Selama magang di pusat aplikasi isotop dan radiasi batan atau yang sekarang menjadi Balai Riset Inovasi Nasional, banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Magang ini juga memberikan saya gambaran bagaimana dunia kerja di bidang penelitian sesungguhnya. Terima kasih untuk BRIN, WAI, dan Kemdikbud Ristek. Saya Mario, peserta magang bersertifikat di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dari program ini, kami diberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas, di luar prodi, sehingga kami mendapatkan skill dan pengalaman baru di bidang pekerjaan dalam lingkup biologi radiasi dan pertanian. Teknik pengambilan data, processing sample, dan mengetahui dasar proteksi radiasi kami dapat dari sini. Beberapa kali kami juga diajak berpartisipasi dalam proyek penelitian lain yang menambah wawasan kami dalam bidang pekerjaan. Saya sangat bersyukur menjadi serta dalam program ini, karena menurut saya program ini mengedepankan kualitas lulusan dan mengintegrasi dengan dunia pekerjaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aditya Sukmahadi, mahasiswa bioteknologi Universitas Alazhar Indonesia sebagai peserta program magang bersertifikat kampus merdeka. Program ini membuat kami dapat mengembangkan diri serta belajar di luar kelas pekerjaan dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Pengalaman saya mengikuti program ini menyenangkan, selain dapat mengembangkan hard skill, juga soft skill yang tentunya didukung oleh para pengajar yang suportif dan lingkungan kerja yang nyaman. Saya ucapkan terima kasih atas program magang bersertifikat kampus merdeka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja di lab entomologi perbatan diantaranya adalah lingkungan kerja yang sangat nyaman dan suportif, peneliti dan staff yang sangat baik dalam membimbing dan kekeluargaan yang sangat tinggi. Sementara pengalaman yang saya dapatkan adalah saya mendapat pengalaman mengenai TSM atau teknik serangga mandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sakomala dari Bioteknologi 2019. Kesan yang saya rasakan selama ikuti program magang bersertifikat ini adalah saya dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill saya. Selain itu, saya juga diajarkan untuk bekerja sama dengan baik maupun secara individu. Selain itu, dalam mengikuti program magang ini, saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pekuliahan di dunia kerja ini. Sehingga dapat memperluas dan memperdalam ilmu yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cesaratela, penghasiswa program studi bioteknologi Universitas Salazar Indonesia. Alhamdulillah, di tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti program magang bersertifikat dari kampus mereka di Badan Tenangan Kuliah Nasional atau WOTAN. Banyak sekali alat positif yang saya dapatkan di program ini yang tentunya akan sangat bermanfaat di dunia setelah perkuliahan atau dunia kerja. Banyak pengalaman-pengalaman baru seperti skill laboratorium, pengalaman menggunakan alat-alat yang tidak ada di kampus, ikut berpartisipasi dalam beberapa penelitian di sini, mampu berkira sama dengan baik dalam sebuah tim, serta hal positif lainnya yang sangat menguntungkan buat saya. Semoga program ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya, agar dapat memberikan manfaat serta hal positif untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia, khususnya B. Teknologi Universitas Salazar Indonesia. Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Fania Intan. Kesan dan pesan saya selama magang ini, Alhamdulillah saya mendapat kesempatan yang sangat bagus sekali untuk dapat berkontribusi di magang kampus merdeka ini. Semoga pesannya saya dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang diberikan selama magang ini. untuk ke depannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum, saya Shania. Saya peserta dari program BKM yang bertanggung jawab sebagai asisten praktikum. Selama mengikuti program ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana cara mengkodinasi kelas dengan baik dan kegiatan sharing bersama kakak yang segera merupakan kegiatan laporan yang berkisah untuk saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Saya Tiara, selaku asisten praktikum kimia dasar dan peserta workshop dari MBKM. Selama mengikuti workshop tersebut, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara membuat media pembelajaran yang baik seperti cara editing video dan teknik-teknik pembuatan video dengan menggunakan beberapa aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Tisania Dini, saya asisten praktikum genetika dan kimia organik 2021. Saya sangat senang dalam mengikuti kegiatan pembekalan dan workshop dari Kampus Merdeka ini, sehingga saya lebih mengetahui bagaimana cara membangun suasana mengajar yang lebih menyenangkan dan tidak canggung. Dan juga saya dapat mengetahui bagaimana cara agar praktikan lebih aktif bertanya dalam praktikum. Terima kasih. Saya Cutriska Arista, salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM di mata kuliah mikrobiologi dasar. Selama saya mengikuti program ini, banyak manfaat yang saya dapatkan. Seperti salah satunya ketika pembekalan tentang pembuatan media pembelajaran dan pengambilan video. Di sana banyak sekali ilmu yang bisa saya terapkan dan saya dapatkan dari acara pembekalan tersebut. Dan banyak juga ilmu-ilmu yang bermanfaat dari pembekalan-pembekalan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Akifah, asisten praktikum sistematika tumbuhan tingkat rendah. Dengan adanya Kampus Merdeka, kami sebagai asisten praktikum yang telah mengikuti pembekalan dan workshop menjadi lebih tahu dengan adanya beberapa metode pembelajaran dan pengajaran. Serta kami menjadi lebih tahu bagaimana cara pengeditan video dalam media praktikum. Terima kasih, Kampus Merdeka. Semoga kami bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifandira Matulilmi. Seti ini saya sedang mengikuti program MBKM yaitu Asistensi Melajar Mata Kuliah Praktikum Inverti Berkata. Jadi saya ingin memberikan testimoni terkait pembekalan dan workshop yang sudah diberikan, yaitu kita dapat mengetahui ilmu baru terkait teknik mengajar yang baik dan membuat media pembelajaran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heroni Saramawarani, salah satu peserta MBKM asisten mengajar dalam praktikum fisiologi tumbuhan. Melalui program ini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, seperti bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik, mulai dari mengambil video hingga proses MBKM. Kemudian, bagaimana cara membuat suasana kelas tetap interaktif. Semoga program ini bisa memotivasi mahasiswa dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devah Ransyah, asisten praktikum genetika, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan workshop pembuatan media pembelajaran. Setelah mengikuti workshop, saya mendapat banyak sekali ilmu dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edina Nasuka dan dengan adanya kegiatan MBKM asisten mengajar, saya lebih mengerti seperti apa pendagogi dan bagaimana membuat video untuk belajar yang baik dan benar. Terima kasih. Kegiatan MBKM asisten mengajar, saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Edina Bunga Nugra, asisten praktikum kimia dasar dan biologi dasar. Salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan asisten praktikum kampus merdeka. Setelah mengikuti program pembekalan dan workshop, saya mendapatkan banyak pengetahuan mengenai pembuatan media pembelajaran di ranah perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alohi. Saya adalah salah satu peserta MBKM asisten mengajar dan saya adalah salah satu asisten dari praktikum fisiologi hewan. Berdasarkan workshop dan pembekalan yang sudah dilakukan, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Salah satunya adalah bagaimana cara membuat video yang interaktif dan juga bagaimana cara mengajar dan pengajaran yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Himawan Alianzar. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM kampus merdeka yaitu asisten mengajar pada mata kuliah praktikum kimia dasar dan juga bioteknologi instrumentasi. Pada kegiatan ini, saya banyak sekali mendapatkan manfaat dari diadakannya pembekalan dan juga workshop yang telah dilakukan, di mana saya mengetahui cara dan teknik yang benar dalam mengajar itu seperti apa dan tepat sasaran, dan juga cara mengedit video pembelajaran yang baik dan benar itu seperti apa, serta masih banyak lagi manfaat yang saya dapatkan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Isnaini Utami, salah satu peserta program MBKM asisten mengajar pada praktikum fisiologi hewan dan juga bioinstrumentasi. Di program ini, saya sangat mendapatkan banyak manfaat, mulai dari mengetahui metode pembelajaran yang interaktif, cara berkomunikasi dengan praktikkan, dan juga cara pembuatan video pembelajaran yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rizky Aulianul Havifa. Saya asisten praktikum atau kuliah mikrobiologi dan juga Inpeten Rata. Dengan adanya program MBKM ini, minat saya menjadi tersalurkan dan juga berkembang karena mengikuti kegiatan berupa pembekalan dan juga workshop pembuatan video interaktif yang diadakan oleh program ini. Terima kasih. Terima kasih.